Hai Allah sama keseimbangan ketiga sama tetap ini prosesnya apa namanya prosesnya biasa 1,2,3 sampai selesai ya sekarang berikutnya adalah kita pereksa talang ini pemeriksaan di bagian kepala adalah ada penyempatan di neher kalau ada penyempatan di neher berarti dia tidak bergerak pak fungsinya untuk ngecek apakah dia punya kloster ini lehernya ini dari sini nih pak, ini sampai sini di salatin bergerak apanya pak bergerak apanya nah ini kan juga ini kan layak bergerak kalau dia ini bergerak berarti sehat banget ini hubungan dengan kloster oh saya dong iya makanya di cek apa-apa ini ada yang ke sini nah ini menunjuk ada yang ke sini kan macam-macam berarti ini dilepas ini dilepas ini megang gitu ya pokoknya di wilayahnya sini nih lepasnya gak 1,2,3 terus lah nih pokoknya di arah sini nih gak di sini dia lepas tangan yang ini lepas dong kalau dia tidak bergerak bergerak berarti dia tidak sehat kalau dia di sini kan dia bergerak semakin dia tinggi ini ya gelakannya berarti makin sehat iya itu gak ada classroom ini bagian classroom ya nah kemudian ini bagian telinga telinga ini fungsinya adalah indra pengecap kalau dia antar tidak ada rasa berarti dia punya masalah dengan pencernaan dan rasa berarti nah itu berarti dia positif pencernaannya bagus telinganya bagus apa namanya telinga bagus pencernaan bagus kemudian raksanya dapet berarti masih bagus indra pengecap nah ini dilanjutkan di sini pak kalau ini sudah selesai sini nih ini buat gigi kalau ada struk yang menyong-menyong di sini pak kalau dia menyong biar narik itu berapa kali biasa terapi pak kalau sampai kelihatan seger aja sama ini juga sama pak ya tadi kain ya saya bilang ini gerakannya cepet pak kalau dia gerakannya cepet berarti tapi ini positif kalau dia tidak ada positif ya ini seger ya kepala nyer sekarang kepala sekarang kalau kesimbangan ini pak ini simbangan ini pak ini simbangan itu dia jempol sampai ini dia ini nih jangan gini ya pak tapi ini ini harus nempel pak kalau dia tengahnya nempel gak dari telunjuk dia diantara pak diantara ya kita coba mengambil sini sampai sini ini buat kesimbangan kalau dia kasih bahwa dia sehat tidak tapi kalau dia dia berarti simbannya boleh tegang tidur nah yang kedua berikutnya adalah ini pak ini vertigo migren-migren kalau yang di pencet sini yang sakit berarti sehat pak kalau di sini yang di sini gak sakit berarti ada masalah migren pak jadi harus di sebelah tapi kalau di sini gak sakit di sini gak sakit berarti vertigo kanan-kiri kan kalau kanan-kiri vertigo kalau satu saja berarti migren jadi contoh ya udah pak udah pak sakit banget pak sakit banget penyedot gacut gitu ya tapi buat orang yang vertigo migren pak senek pak enak enak banget enak banget nah tengah-tengah ini berhubungan dengan sarap kepala pak jadi di sini kanan-kiri, kanan-kiri, kanan ini masih bermasalah semua berarti ada masalah struk kalau dia terdeteksi di awal sudah ada ini gak sakit gak sakit semua berarti dikasih tau pak berapa lama nanti ada struk dikasih dikasih tau gitu aja gak apa-apa berapa lama rata-rata 6 bulan penyembuhannya ininya kalau dibiarkan aja 6 bulan pak dia terjadi struk jadi kasih tau pak kalau di sini gak sakit sini gak sakit sini gak sakit sama sini gak sakit berarti ini dikasih struk 1,2,3,4 kalau ini gak sakit ini gak sakit tapi kalau dia ini ini gak sakit tapi struk jadi struk karena ulahnya dia faktor faktor spiritual ya di sini pencet harusnya sehat tapi dia struk berarti ada masalah dengan dengan Allah kalau maksud saya begitu virtual karena yang analisanya ke sana pak kita tanyain dulu bagaimana gimana sakitnya awalnya gimana tanyain karena itu berhubung sekali pak dengan faktor cilogi ya oke 1,2,3,4 oke ya pegangnya gini aja pak ya gini aja ya gini aja gak apa begini setet 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 kemudian sudah ini kalau misalkan dia pengen disini gak sembuh sini gak pusing semua pak ini rambut dibotak tempel pak tapi ditempel juga bisa masyarakat sakit kita sakit pak ini kan ada 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 aliran listrik ini pak ini kan berang dia harus dibotak kita gak bisa megang ini gak bisa kita yang ada bisa kelojotan ini harus dibotak ini baru pak gitu bisa ya oke ya sekarang hidung hidung sinusitis pak ada sinusitis jadi hidung untuk sinusitis nah ini kanan kiri nih hidung untuk sinusitis ya sinusitis kanan kiri sini sini pencet aja dunia nih kalau aman juga bagus kalau matanya min plus ini kalau gitu itu bisa juga bisa ada ini ngeliheng kalau terapi sendiri gak bisa pak lain sini ada rendah kayaknya leh